Intro Ini kan mamah berbaring sakit ya ketika dirimu Suiting, banyak kegiatan luar Pasti ada rasa kangen dengan mamah yang tiap hari tuh Yang mempersiapkan segala Semua kebutuhan kamu gitu Dan itu yang jadi kicking merasa sedikit agak Kehilangan dengan rutinitas yang seperti itu Ya kalo Kalo kemaren-maren gitu kan Ini kan kondisi mamah udah 2 minggu yang lalu ya Kalo di awal-awal itu masih Kan ada pembilang kan Apalagi kemaren deh itu kan waktu masih Waktu bulan puasa itu kan berasa banget kan Biasanya tuh mamah masakin sahur Kayak gitu-gitu kan terus Mau buka puasa Terus pokoknya repot segala macem gitu kan Terus mau syuting juga mamah pasti nanyain Syutingnya jam berapa dimana Segala macem nah sekarang tuh Apa ya ya udah Udah mau syuting yaudah iya mamah tuh gak bisa Mau mau apa-apa lagi ya pangani semuanya lah gitu Tapi ya tadi aku bilang Karena memang Kalo ditanya sekarang aku Udah kayak bisa nerima gitu Dengan kondisi Kalo kemaren-maren tuh Wah bingung banget ditanya orang aja tuh Kadang gak suka gak nyambung gitu Pertanyaannya Sampai sekarang sih juga padang Kalo ditanya tuh masih suka bongong-bong Karena ya mungkin butuh proses kali ya Untuk nerima penyiapan semuanya Pastinya sih Untuk Untuk hari-hari Apa yang pernah mamah laku itu Angen apa gitu soal kerja gitu Kayak bulan Februari aja kemaren masih Terima kerjaan bareng gitu Kayak kemaren terus juga ada Ada satu produk yang pengen Apa Pengen kerja sama bareng mama Cuman memang gak bisa gitu Angen semuanya tentang Baru sama mama yang ibu dulu Jadi di sini pernah ada gak sih di titik Yang mau nyerah Yang waktu kemaren itu Waktu masuk lebaran itu Waktu masuk lebaran itu Kan memang kita semuanya udah nyerah banget Itu tapi Dengan kondisi sekarang mama Masih kuat Jadinya ya Udah bisa sedikit semangat lagi Berkaitnya Lepasnya dan rumah Untuk mama Arbitnya saatnya Seperti mana penguasa Kalo rumah udah selesai Alhamdulillah Jadi bulan Februari rumah udah selesai Terus ada yang saya juga Kemarin nikahan Saya yang biaya semuanya Udah selesai Rasanya udah lega gitu Wah wah Lagi-lagi udah bisa Kasih mama rumah nih Tetapi Pas rumahnya udah jadi Mamanya saatnya kayak gini kan Sadang kemarin mikir Rima yuk sehat yuk Ini rumahnya udah jadi nih Tinggal sedikit lagi nih Tinggal di victoriornya nih Dibenerin apa segala macem Cuman kondisi mama lagi saatnya kayak gini Yaudah Kondisi rumah sih udah jadi Cuman untuk Indra memang belum Karena Gak memungkinkan juga Ada orang Apa namanya Pasang-pasang ini itu Dengan kondisi mama yang hidup Merasa Ada kekhawatiran gak sih Ketika mama harus Dirawat di rumah Pasti kan beda ya Dengan perawatan di rumah sakit Rasa kekhawatiran Dengan di rumah Sama di rumah sakit Apa karena memang keluarga Memang sudah tidak mau Mama itu dirawat di rumah sakit Atau seperti apa Enggak Kalau kenapa sekarang mama di rumah Itu bukan karena keluarga Atau kita minta Tapi memang dari dokternya Yang tadi 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 Yang tadi tadi bilang Udah Enggak Apa ya Udah Enggak Dokter itu Sekarang Ya udah gak bisa Apapalagi nih Makanya Dibawa pulang Terus nanti gimana ya dok Soal makannya Mereka termasuknya Lumayan lama Jadi Diajarin sih Cara makannya Cara makannya Cuman gampang Cuman Dikas apa Minum susu Terus Dicampur air Kayak biasa lah Terus dituangin ke Apa itu Kayak Yang lubang Sumpikan itu loh Cuman gak pakai jarum ya Masih selang Lama-lama Lama-lama Apa itunya Masuk pelan-pelan Seperti itu aja sih Jadi gak ada kesulitan Sama sekali Dan memang Tadi kau bilang juga Sambil nunggu jadual Untuk Pembedahan di daerah Kutigit Dan jangan nanti Itu pembedahan Dirawat Dua mingguan Dua mingguan Dua mingguan Apa alasan dokter Tidak nunggu lagi Untuk merawat Nunggu Agak susah sih Untuk dijawab sebenarnya Karena gak sanggup Nunggu ini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa